Hai netizen, kalian tau gak, di awal bulan Desember ini, Playstore mengeluarkan daftar aplikasi dan game terbaik selama tahun 2020 ini. Kira-kira aplikasi dan game apa aja yang berhasil unggul? Oke, simak terus ya. Di kategori pertama ini, ada user choice atau pilihan pengguna, yang merupakan hasil dari food para pengguna Android di seluruh dunia. Oke, langsung aja ya yang pertama. Untuk aplikasi terbaik, pemenangnya adalah... Microsoft Office. Ya, mungkin dari kalian juga udah banyak yang gunain aplikasi ini kan? Sebagai pesaing ketat dari Google Apps, Microsoft Office masuk ke dunia mobile dengan membawa aplikasi-aplikasi utamanya, seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Karena aplikasi ini lebih familiar dan lebih lama dipakai di komputer, maka tidak heran ya mereka bisa mengungguli pesaing-pesaingnya dan jadi pilihan terbanyak pengguna Android. Sedangkan di daftar nominasi aplikasi terbaik ini ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menarik, seperti CapCut yang lagi trending, Reface yang udah pernah saya review sebelumnya, ada Miso, Kakao Page Webtoon, Grid Diary, HBO Go, dan lain-lain. Kalian bisa cek satu persatu ya jika tertarik untuk mencobanya. Lalu di kategori game terbaik pilihan pengguna, pemenangnya disini adalah Genshin Impact Bukan kejutan lagi sih kalau tahu di ini memang Genshin Impact bisa mengungguli game-game selainnya. Selain menyuguhkan visual yang sangat luar biasa, game bertema open world adventure ini memiliki fitur yang sangat disukai para pemain-pemainnya. Ceritanya sangat menarik dan kreatif, soundtrack dan sound effects yang luar biasa keren, dan kalian juga bisa mainin game ini bareng dengan teman-teman kalian atau saudara. Mantap kan? Saya pribadi yang penggemar game-game FPS pun sempat naksir dengan game ini karena penggarapan karakter dan detailnya yang etian banget. Bravo Genshin Impact. Untuk nominasi games-games lainnya disini ada Black Desert Mobile, Dream League Soccer, Dragon Raja, Spongebob Krusty Coop, dan lain-lain. Kalian bisa cobain satu-bersatu ya, yang pilih paling cocok menurut selera kalian. Next, untuk kategori aplikasi terbaik pilihan editor, pemenangnya adalah Luna Mungkin banyak yang belum tahu sama aplikasi ini kan? Aplikasi dengan desain interface yang keren banget ini berguna untuk pengantar tidur dan relaksasi bagi kalian yang stres seharian. Ibaratnya kita masih anak-anak, tapi susah tidur. Aplikasi ini adalah buku dongeng yang sedang dibacakan oleh orang tua kalian. Disini nanti, kalian akan diajak mencari benda-benda atau mendengarkan cerita yang sesuai dengan mood pilihan kalian. Dari segi review, banyak sekali pengguna yang mengaku jadi gampang terlelap dan rileks setelah menggunakan aplikasi ini. Gimana? Kalian mau nostalgia didongengin lagi? Selanjutnya, ada aplikasi harian terbaik. Harian disini maksudnya bukan koran atau surat kabar loh ya, tapi lebih ke aplikasi yang dipakai sehari-hari. Disini ada 5 aplikasi yang sangat menonjol selama tahun 2020 ini, yaitu Calmaria, Grid Diary, Miso, Microsoft Office, dan Zoom. Yang pertama ada Calmaria, yang terjemah hanya dalam bahasa Inggris yaitu Calmness atau ketenangan. Sesuai namanya, aplikasi simple ini berguna untuk kalian yang ingin menikmati ketenangan atau mengubah mood kalian supaya lebih baik, melalui visual dan pernafasan. Jadi buat kalian yang ingin bermeditasi, tinggal ikuti aja petunjuknya di aplikasi ini. Yang kedua ada Grid Diary. Aplikasi ini cocok banget buat kalian yang ingin mencatat kehidupan pribadi kalian supaya lebih baik dan produktif. Buat yang hobi mencatat atau manage kehidupannya seperti di buku The Diary, aplikasi ini sangat mendukung sekali. Dengan tampilan yang simple dan unik, kalian akan lebih mudah gunainya. Lalu yang ketiga ada Miso. Aplikasi ini berfokus pada online shopping yang sistemnya lebih ke dropshipping atau jadi reseller. Jadi kalian bisa berjualan tanpa modal, dan bisa tinggal rebahan aja di rumah. Syarat-syarat dan ketentuannya juga gak ribet. Kalian cuma tinggal cari barang untuk kalian jual atau promosiin. Dan ketika laku terjual secara online atau COD, kalian tinggal nikmatin hasilnya. Aplikasi ini juga ngeklaim kalau barang bisa diretur dan ada money protection yang aman. Hmm, jadi penasaran juga nih mau coba. Oke, yang terakhir ada Zoom. Kayaknya gak perlu panjang lebar lagi ya bahasa aplikasi satu ini. Mungkin kalian semua juga udah pada pake selama musim pandemi ini. Keunggulannya sih aplikasi ini banyak dan sebenernya juga gak jauh diatas dari pesaing-pesaingnya seperti Google Meet. Cuma menurut saya lebih bagus review atau ratingnya Zoom ya. Ya, seperti yang bisa kalian lihat sendiri, karena disini masih ada banyak sekali kategori dari aplikasi-aplikasi terbaik selama 2020 ini, saya persingkat supaya durasinya juga gak terlalu lama. Mungkin saja kalian ada yang mau request aplikasi-aplikasi lainnya yang perlu direview? Tulis aja ya di kolom komentar. Oh ya, klik like jika kalian suka atau dislike kalau memang gak suka. Dan subscribe juga ya, biar gak ketinggalan info dan rekomendasi lainnya. Terima kasih buat yang udah nonton, sampai ketemu di video-video selanjutnya.